Warga menggelar acara doa bersama dan tabur bunga di lokasi kecelakaan maut di Jalan Raya Cia terarah Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Mugupati. Acara doa bersama yang juga diisi dengan salat gaib ini digelar untuk mendoakan para korban kecelakaan yang terjadi pada Sabtu malam. Mereka berkumpul memanjatkan doa diawali dengan prosesi tabur bunga. Sebagaimana diketahui, kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. Selain itu, kecelakaan ini juga menyebabkan 32 orang lainnya menderita luka-luka. Salah satu warga bernama Ahmad Herman mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif warga setempat yang ikut berduka atas kecelakaan yang merenggut belasan nyawa tersebut. Sementara itu pada saat hampir bersamaan, kepolisian dari Ditlantas Polda Jabar juga melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Wadir Lantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin Afandi mengatakan, kecelakaan tersebut diduga disebabkan karena bus mengalami remblong. Hal itu diperkuat dengan tidak adanya bekas pengereman di lokasi kejadian. Dugaan ini dikuatkan pula oleh keterangan dari penumpang, warga sekitar, dan juga pengemudi bus. Ada pun pengemudi bus bernama Sadira menderita luka dan masih menjalani perawatan medis di RS UD Subang. Pada olah TKP ini, pihak kepolisian sempat menutup jalan sepenggal di sekitar lokasi kejadian selama satu jam setengah. Warga yang melintas kemudian dialihkan ke jalan alternatif. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Sebagai mana diketahui, bus pariwisata Putra Fajar bernomor polisi AD 7524DG menabrak satu unit mobil dan tiga sepeda motor sebelum akhirnya terguling pada pukul 18 lebih 45 waktu di Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut, 11 orang meninggal dunia, serta 32 orang lainnya mengalami luka-luka. Para korban tewas terdiri atas 9 orang siswa, 1 orang guru, serta 1 orang pengendara sepeda motor. Ada pun 32 korban luka lainnya menjalani perawatan di RSUD Subang.